Militer Israel kembali memerintahkan warga Palestina di kota Beit Lahia, Gaza Utara untuk mengungsi dan mengosongkan kawasan itu. Perintah evakuasi dikeluarkan karena Israel akan kembali melancarkan serangan ke wilayah utara Gaza yang telah rusak parah akibat perang. Militer Israel sekali lagi mengeluarkan perintah agar warga Palestina di kota Beit Lahia, Gaza Utara untuk meninggalkan rumah, rumah sakit, dan tempat penampungan mereka. Israel sedang berupaya mengosongkan kota-kota di wilayah utara untuk melancarkan serangan baru. Perintah evakuasi disebarkan melalui selebaran dan meminta warga menuju rumah sakit Indonesia melalui dua jalan. Gaza Utara telah rusak parah akibat perang dan dikepung oleh militer Israel sejak tahun lalu. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, dalam serangan udara di Beit Lahia minggu lalu, sebanyak 87 orang tewas atau hilang. Sudah lebih dari dua pekan, Israel melakukan operasi di Beit Lahia karena merasa anggota kelompok Hamas tengah berkumpul di Jabalia dan wilayah lain di utara. itulah terima kasih Perserikatan bangsa-bangsa PBB mengecam perang yang telah merewaskan puluhan ribu warga sipil Pejabat PBB melaporkan Israel menolak permintaan distribusi makanan, obat-obatan dan bahan bakar untuk menyalakan fasilitas air dan listrik di Jabalia Pemerintah Israel secara drastis mengurangi jumlah bantuan yang diizinkan masuk ke Gaza Ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadi kelaparan di Gaza Pada minggu-minggu awal perang, Israel memerintahkan seluruh penduduk di sepertiga wilayah utara Gaza termasuk kota Gaza untuk mengungsi ke wilayah selatan Instruksi itu bulan ini kembali dikeluarkan Sekitar 400 ribu orang diyakini masih berada di wilayah utara yang dikepung pasukan Israel dan tertutup bagi warga Palestina